Halo guys, apa kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan Labang 2021 merupakan film aksi drama yang diperankan oleh Vijay Setupati sebagai Pakiri Jagapati sebagai Fanangamudi dan Srutiasan sebagai Clara Film ini menceritakan bagaimana Pakiri memimpin revolusi petani untuk memperjuangkan haknya di desa yang kaya akan sumber daya alam bernama Peruvayal Yang dimanfaatkan pengusaha korup Bagaimana keseruan ceritanya? Tanpa basa-basi lagi inilah alur ceritanya Dulu India dijajah oleh Inggris karena SDA-nya yang melimpah dan juga tenaga kerja yang banyak dan murah Para penjajah menyadari bahwa tanah di India cocok untuk tanaman komersial Karena tak mengerti kekayaan yang mereka punya, masyarakat India diperbudak selama 300 tahun Karena dieksploitasi sedemikian rupa dan tanaman yang diprioritaskan hanyalah tanaman komersial Maka terjadilah kelangkaan pangan dan kekeringan sampai menyebabkan kematian hampir 1 crore orang Film ini didedikasikan bagi para korban tersebut Ini adalah Pakiri Dia baru kembali ke desa Peruvayal setelah perjalanan panjang Kedatangan Pakiri menjadi berita besar diantara para pemilik pabrik di desa Belum apa-apa, Pakiri langsung jadi target untuk dihabisi Semua warga dikabari kalau Pakiri sudah kembali Sedangkan beberapa warga yang bertemu Pakiri sudah mau mencari hidup di tempat lain karena pertanian sudah mati Namun kata Pakiri, pertanian tidak akan mati karena dia akan kembali untuk bertani Tiba-tiba saja Pakiri diserang oleh beberapa orang Tapi itu bukan masalah bagi Pakiri Dia melawan mereka semua sendirian Sampai teman-temannya datang dan membantunya Semua warga menyambut Pakiri dengan sangat senang Dia sangat dirundukan setelah 6-7 tahun meninggalkan desa Kini dia kembali dengan pengetahuan yang dia punya tentang bertani Dan mau menerapkan semua itu bagi desanya Setelah itu Pakiri bersama teman-temannya datang ke kantor asosiasi tani Di sana ada Fanangamudi Yakni ketua asosiasi tani yang baru saja menandatangani formulir nominasi untuk posisi pemimpin lagi Setelah memberikan kartu identitas Pakiri mengisi formulir itu Pakiri berkeliling menatap semua anggota Fanangamudi Lalu tiba-tiba Fanangamudi meminta formulir penarikan Dia mundur untuk memberikan generasi muda kesempatan Maka diumumkan bahwa tim Pakiri lah yang menang Tindakan Fanangamudi ini dipuci para warga Namun ya tidak mereka tahu Sebenarnya Fanangamudi kesal karena Pakiri belum juga dihabisi Setelah itu warga langsung menyampaikan kepada Pakiri keresahan mereka Setiap tahun mereka mau memanen tebu Kreditur menagih bunga dan modal Itu semua menghambat perkembangan mereka Tanpa basa-basi Pakiri datang ke ladang tebu dan memotong semua tebu yang ada Tak memperdulikan para kreditur Para petani juga ikut memanen Di sisi lain Anak Fanangamudi, Balaji akan pergi ke Amerika untuk perjanjian internasional Dia sedikit khawatir karena Fanangamudi mundur dari jabatan Setelah berenang sejenak Fanangamudi bertemu dengan para pemilik pabrik Mereka semua merundingkan untuk pemilihan Bagaimanapun caranya Fanangamudi harus menang suara Di tengah pertemuan Pakiri menelpon untuk memberitahu Kalau dia dan petani akan mendatangi pabrik tebu Fanangamudi tak masalah dengan itu Setelah memotong rambutnya Pakiri berkeliling pabrik tebu dengan para petani Yang katanya sumbur umur belum pernah melihat pabrik itu Pakiri mengedukasi para petani Tentang proses yang terjadi di pabrik Dan apa saja hasil olahannya Petani jadi mengerti bahwa pabrik ini juga milik bersama Setelah itu mereka merombak kantor asosiasi petani Mulailah mereka membaca dokumen-dokumen Dari kepengurusan Fanangamudi dulu Pakiri mau semua tim mempelajari fungsi asosiasi Asosiasi secara menyeluruh dan mengerjakan tugasnya dengan benar Lalu mereka menyelidiki bahwa dana asosiasi yang seharusnya dikelola Fanangamudi Sebenarnya dikorupsi dengan nembel-lembel badan amal Pakiri dan tim mulai mensurvey lahan-lahan kosong yang tidak terurus Timnya menjelaskan kalau beberapa hektare lahan disitu adalah milik warga Sekalian juga menjelaskan latar belaka warga-warga pemilik lahan itu Ada lahan 650 hektare yang dikelola oleh 4 orang yang dibawah Fanangamudi Akhirnya Pakiri akan mengirim maklumat dan akan mengadakan protes Anak buah Fanangamudi yang mengelola lahan itu mengadu kepada Fanangamudi Kalau Pakiri akan mulai membajak lahan mereka Mereka berempat mempunyai dokumen-dokumen kepemilikan lahan lalu dikumpulkan Fanangamudi berencana menyuap Pakiri Setelah dipastikan dokumen mereka sah Maka mereka mengerahkan polisi untuk mengurus protes yang dipimpin Pakiri Saat polisi memperingatkan para warga Pakiri datang untuk menghadapi polisi Polisi memberikan dokumen kepemilikan lahan kepada Pakiri Namun ternyata dokumen itu sudah tidak berlaku karena berdasarkan dari undang-undang baru Maka lahan pacami diberikan kepada kelas pekerja komunitas Dalit Pakiri terus menjelaskan sejarah undang-undang yang ada dari zaman penjajahan Inggris Lahan-lahan itu dibagikan kepada masyarakat miskin Ada bukti dokumentasinya Selama ini warga ditipu dan dibodohi Dia sudah datang kepada SP Divisi Anti Perampasan Tanah dan sudah disetujui Bahkan sampai SP sendiri yang memberitahukan polisi suruhan Fanangamudi Bahwa semua dokumen Pakiri itu asli Pakiri memberitahu semua warga bahwa mereka mempunyai lahan yang sah Pakiri dan timnya berdiri di garda depan Jika polisi itu mau menembak Para petani pun mulai membacak sebagai protes pengembalian lahan Akhirnya polisi tak bisa apa-apa Dan pergi Setelah itu tim Pakiri membeli berangkas untuk menyimpan harta asosiasi petani Beberapa dokumen lahan yang mereka dapat Pemiliknya sudah meninggal Dan tidak tahu di mana pemiliknya Pakiri bilang kekayaan asosiasi harus dikembalikan Buku digital asosiasi mereka ditaruh di tempat yang unik dan tersembunyi Lalu Pakiri dipaksa untuk mengatur kata Sandi untuk berangkas asosiasi mereka Tim Pakiri mulai bergerak lagi Mereka membagikan brosur kepada buru-buru Untuk menghadiri rapat pertanian kolektif baru yang akan mereka adakan besar-besaran Pengusaha yang bekerja di bawah Fanangamudi disuruh untuk bertemu dengan Fanangamudi Mereka semua mengeluh karena dengan rencana pertanian kolektif ini Maka mereka akan dirugikan besar Mereka sadar kalau Pakiri mau mengubah seluruh desa Tapi Fanangamudi bilang Bahkan orang terkaya pun tak bisa melakukannya Fanangamudi sudah punya rencana Dia akan memilih orang-orang untuk bertanya dan memojokkan Pakiri Dia juga akan hadir dalam rapat itu dengan timnya Pada rapat itu Pakiri menjelaskan bahwa peran petani dan pertanian Sangat besar bagi produksi-produksi komersial Yang dijalankan oleh perusahaan-perusahaan di luar negeri Dan mereka mengambil keuntungan Sayangnya petani yang dirugikan Maka dari itu Pakiri ingin para petani bersatu Untuk menerapkan pertanian kolektif di semua lahan yang ada Saat pertanyaan memojokkan mulai muncul Pakiri menjawab dengan akal sehat Yang malah membuat para warga semakin mendukung Pakiri Ringkasnya Pakiri dan timnya menjelaskan Bahwa rencana ini sangat bermanfaat Dan petani akan mendapatkan keuntungan yang merata Sesuai dengan lahan dan sumur yang mereka punya Yang tak memiliki lahan akan mendapatkan pekerjaan setahun Dan akan mendapatkan kompensasi sesuai jam kerja juga Warga menunjukkan reaksi yang suportif Namun beberapa dari mereka menjatuhkan Pakiri Dan lebih mendukung Fanangamudi Fanangamudi pun maju dan bilang bahwa rencananya itu bagus Bahkan dia menyerahkan 5 hektare lahannya Untuk pertanian kolektif itu Fanangamudi pun dipandang dermawan oleh warganya Setelah itu warga diberi waktu berdiskusi Dan memutuskan bersama Bagi Pakiri, pidato emosional hanya menarik perhatian Pakiri ingin para warga memikirkan dan memahami Apa yang dia rencanakan Fanangamudi menelpon Balaji Dia mau menjual biodiesel yang diproduksi dari desa ke luar negeri Diturunkan supaya mereka bisa bersaing di pasar dunia Sedangkan untuk mendapat keuntungan Mereka menaikkan harga bahan bakar di India Balaji tak setuju karena Fanangamudi memberikan 5 hektare lahan Untuk proyek Pakiri Padahal mereka membutuhkan 5000 hektare lahan Untuk membangun pabrik biodiesel Namun kata Fanangamudi Itu adalah langkah awalnya Tim Pakiri mempunyai strategi Supaya para warga mengerti manfaat proyek pertanian kolektif Mereka akan mempekerjakan penari terkenal bernama Clara Yang sangat berpengaruh agar menjangkau banyak orang Clara mulai pertunjukan pertamanya Dia sangat cantik dan pandai menari Baru setelah itu Clara dan timnya Membicarakan tentang kerjasamanya dengan asosiasi petani Clara sangat banyak maunya Banyak sekali biaya yang harus dia perlukan untuk ini itu Beserta upah kerjanya Pakiri tak mau bayar semahal itu Namun rekan Clara Perayu Clara agar mau menerima penawaran Pakiri Clara pun setuju Pakiri bersedia membayar 10.000 rupiah Dan membayar 5% di muka Mereka mulai bekerjasama Clara mulai merancang lagu dengan tim musiknya Mereka berkeliling desa Bernyanyi dan menari Sambil membagikan brosur kepada para buruh yang bekerja Walau awalnya semua berjalan dengan lancar Namun pada akhirnya para warga tidak juga tertarik sama sekali Pakiri dan tim sudah terlihat putus asa Proyek ini dinilai sudah gagal Namun ada seserca harapan saat ada seorang nenek yang datang ke kantor dan memberikan lahannya untuk proyek Pakiri dan tim mulai percaya diri Esoknya beberapa warga berkumpul di kantor Ternyata mereka sudah sepakat menandatangani perjanjian untuk memberikan lahan mereka untuk proyek pertanian kolektif Akhirnya semua berjalan dengan lancar Clara juga terus menarik warga untuk mengikuti proyek pertanian kolektif Dengan menyebar brosur pertunjukan musikalnya Sehingga semakin banyak warga yang memberikan lahannya Semuanya mulai bekerja Lahan-lahan dikerjakan bersama Saat Pakiri melewati rumah salah satu warga Dia mendengar seorang bapak ingin meracuni anaknya Karena sudah tidak bisa membiayai hidup lagi Pakiri datang di saat yang tepat Bapak itu punya lahan tapi tidak bisa digarap Karena tidak mendapatkan aliran air Mata air dikuasai oleh kontraktor Pakiri memberikannya harapan Asosiasi tani akan mengatasi masalah itu Kesekan harinya Pakiri dan timnya mulai membuka aliran air untuk lahan yang ada Membacakan mulai dilanjutkan lagi Petani mulai menanam padi Farangamudi datang untuk melihat keadaan Bahwa hanya khawatir akan perbuatan Pakiri Tapi Farangamudi merasa mereka akan diuntungkan Karena hasil panen mereka akan dijual juga ke pabrik-pabrik milik mereka Proses harus berlanjut Bahan yang kosong pun sudah menjadi sawah yang subur Setelah itu Pakiri dan Clara memantau danau tempat pengerukan Pokoknya danau harus terisi bagi petanian desa Peruvayel Clara minta menikah jika daunau sudah terisi Tapi Pakiri bilang mereka akan menikah jika Peruvayel panen pertama Sekarang desa Peruvayel sudah penuh dengan berbagai macam ladang Sawah berhektar-hektar Tebu berhektar-hektar dan lain sebagainya Sejauh ini proyek pertanian kolektif bisa dikatakan sukses besar Desa Peruvayel menjadi desa yang mandiri Besok waktunya membagi keuntungan secara tunai kepada warga Semua uang itu akan disimpan di berangkas asosiasi tani Pakiri memantau panen kapas Benny dan Tamis menjelaskan kalau harga kapas lebih rendah dari dugaan Mereka berencana untuk menaikkan harga kapas Saat kapas-kapas itu dijual besok dengan solusi damai dengan beda perumal Pemilik pabrik kapas Saat penentuan harga kapas Govin seorang buruh bilang kepada Benny Bahwa pertanian kolektif hanya menguntungkan mereka sebesar 5-10 rupiah Pakiri pun datang dan Benny melaporkan kepada Pakiri tentang saran Govin Pakiri langsung menancap harga yang lebih tinggi untuk kapas-kapas itu tanpa ragu Anak buah beda melapor perbuatan Pakiri pada beda Dan beda langsung mengamuk Dan meminta Pakiri segera menemuinya Pakiri pun menemui beda Beda bilang kalau Pakiri menaikkan harga kapas Malah itu akan merugikan para petani Karena tidak akan ada yang mau beli Namun prinsip Pakiri Dia mau semua kapas-kapas dari para petani itu dihargai sesuai kerja keras mereka Bukan untuk laban namun kesejahteraan para petani Lagipula Pakiri bisa menjual kapas itu ke tempat lain selain pabrik beda Harga kapas mulai dituntut oleh atasan Fanangamudi Penetapan harga oleh Pakiri ini cepat sekali menyebar ke media dan menjadi topik besar Sedangkan pembicaraan Pakiri dan beda berakhir menjadi perkelahian Benny menjelaskan kepada Clara Kalau produksi kapas dari India sangat berpengaruh pada pasar dunia Bahkan lebih berharga daripada emas Pakiri menjadi bahan diskusi di berita secara langsung Karena tindakan itu menyangkut industri yang bergantung kepada produksi kapas Beberapa mendukung tindakan Pakiri karena dinilai pro-masyarakat Akhirnya beda menyerah dan bilang kepada Fanangamudi Kalau dia tunduk kepada Pakiri Pakiri jadi terkenal sebagai pahlawan dalam semalam Fanangamudi mulai merasa terancam karena dia baru sadar bahwa Pakiri bukan orang biasa Dia mengerti cara mengendalikan ekonomi dari politisi-politisi yang berkuasa Akhirnya beda mengumumkan kepada semuanya bahwa mulai sekarang Pakiri yang akan menetapkan harga kapas di seluruh dunia Semua orang pun bertepuk tangan Saat Pakiri sedang menikmati permen kacang dengan beberapa warga Nenek-nenek di sana mengeluh karena ditelantarkan oleh keluarganya Dan meminta pekerjaan dari asosiasi Pakiri bilang kalau asosiasi akan membantu membeli barang-barang Membuat permen kacang dan menjualnya Nenek itu yang akan membuatnya Laba akan diberikan kepada mereka sedangkan asosiasi akan mengambil modalnya Di sisi lain, asisten Fanangamudi, Dasika menjelaskan bagaimana pabrik biodiesel di Peruvayal Akan berjalan kepada para investor-investor dari luar negeri Mereka akan mempekerjakan 3.000 orang dan setengahnya yang akan menjadi buruk kontrak Menurut statistik, pada 2050 permintaan produk minyak bumi akan berlipat ganda Bahkan sudah ada pesanan ekspor untuk 100 tahun Subsidi pertanian dari pemerintah juga akan dimanfaatkan Sebaiknya pemerintah akan memanfaatkan jatahnya sendiri Fanangamudi menjelaskan, pabrik ini dibangun di Peruvayal karena letaknya yang strategis Pak Rahman bilang kepada Fanangamudi untuk menyelesaikan urusan dengan Pakiri Agar tidak akan ada hambatan dalam pembangunan pabrik mereka Maka Fanangamudi bertemu empat mata dengan Pakiri Fanangamudi bersedia membayar semua biaya yang akan dikeluarkan dalam 100 tahun Dan dia akan membayar itu semuanya sekaligus Namun Pakiri tidak mau meminta sedekah dari Fanangamudi untuk hidup di tanahnya sendiri Pakiri sudah tahu Fanangamudi takut padanya dan dia juga sudah menduga kalau dia akan diincar Sebelum pergi, Pakiri memperingatkan kepada Fanangamudi Jika dia berusaha untuk membunuhnya, maka dia yang akan mati Dia hanya memberi dua pilihan pada Fanangamudi Antara Fanangamudi pergi dari India atau Pakiri yang akan meratakannya di Peruvayal Dan menjadikannya pupuk untuk lahan pertanian kolektif Setelah itu Fanangamudi menemui seorang profesional Saat diadakan camp khusus untuk kesejahteraan hewan-hewan ternak Fanangamudi dan timnya datang untuk mengumumkan sesuatu Fanangamudi bilang ke semua warga bahwa keuntungan secara daring yang dihasilkan dari pertanian kolektif sebesar 70 klor Sudah dirampok sekaligus dengan berangkas yang ada di asosiasi Tani Katanya yang tahu kata Sandi itu hanyalah Pakiri Bahkan sampai ada video di mana Pakiri dan timnya mencuri berangkas itu Kejadian ini masuk berita dan videonya menyebar kepada seluruh warga Para polisi datang untuk menangkap Pakiri Ditambah lagi disebar bukti kalau Pakiri memberikan dalaman untuk Clara dengan uang itu Para warga pun mulai menyerbu dan mengebuki Pakiri Beberapa berusaha melindunginya sampai akhirnya mobil van Clara datang Dan berhasil membawa kabur Pakiri dan timnya dari amukan warga Setelah itu kerusahaan semakin menjadi Para warga mulai menjarah semua yang ada di kantor asosiasi Tani Mereka pun kabur dan berusaha untuk tidak meninggalkan jejak Fanangamudi merayakan kemenangannya itu Sedangkan Pakiri dirawat di dalam van itu Sampai akhirnya mereka berhenti dan menemukan suatu tempat bersembunyi di hutan Semua perangkat digital dimatikan agar tidak bisa dilacak Mereka hanya akan menggunakan telegram untuk berkomunikasi Lalu tenda pun didirikan Beberapa peralatan camping itu diberikan oleh Clara Tapi sekarang Clara sudah dipulangkan Sekarang situasi sudah berubah Pakiri tidak bisa melakukan apa-apa Tamis bilang dia dan Clara akan menemui Fanangamudi Pakiri menyuruh menyampaikan kepada Fanangamudi Kalau dia menyetujui kesepakatannya Tamis pun pergi Para warga yang marah meminta Fanangamudi menjadi pemimpin mereka saja Namun Fanangamudi bilang Desa ini masih dimiliki oleh Pakiri Jadi siapapun yang bisa membawa Pakiri hidup-hidup Akan diberikan 5 lakh rupe Fanangamudi meminta Kopra untuk membuka berangkas asosiasi Tani Karena ada dokumen penting yang akan menjadi bukti Kopra bilang dia akan mengurusnya Fanangamudi mulai bercerita tentang masa lalu Pakiri di desa itu Dulu Pakiri adalah pedagang yang menjual hewan-hewan ternak Seperti ayam, sapi, dan babi Yang sudah disembeli Dia tidak peduli hewan apapun Selagi itu bisa mendapatkan uang Ada warga yang datang kepadanya dan menyinggung dia Karena dia menyembeli hewan-hewan yang dilarang untuk disembeli Dalam kepercayaan orang-orang Tapi Pakiri tidak pernah peduli Dari dulu teman-temannya setia bersamanya Minum dan menjalani hidup bersama Pakiri bilang dia pernah dengar dari seorang santol Kalau hidup itu seperti asap rokok yang tidak tahu berhembus kemana Dan tidak bisa dikontrol Suatu hari tim asosiasi Fanangamudi mengumumkan Resolusi mereka untuk desa Peruvayal Pakiri sempat menyumbang ke salah satu resolusi yang mereka buat Ada tiga orang yang ditunjuk untuk menghitung sumbangan Salah satunya Orang yang menjadi penghitung adalah Baratan Ada satu surat di dalam kotak sumbangan Yang isinya ancaman bahwa anak Baratan dalam bahaya Jika ingin dikembalikan Maka mereka harus memberikan perhiasan dari sumbangan kepada mereka Mereka pun menurutinya dan menaruh perhiasan dalam karung Saat penculik Anak Baratan itu kabur dengan tas itu Pakiri terbangun dan mencegatnya Dia berhasil menyelamatkan anak itu Dan membunuh penculiknya Akhirnya dia dipuji sebagai dewa Karena perbuatannya itu Namun polisi datang karena sudah terjadi pembunuhan Satu warga maju membela Pakiri Karena dia sudah membela keadilan Akhirnya Fanangamudi memutuskan warga itu di penjara Dan Pakiri diusir dari desa Selama 6 tahun Pakiri pun pergi Fanangamudi tidak bisa membunuhnya sampai sekarang Kopra sudah mencoba berbagai kemungkinan kata Sandi Tapi tidak ada yang benar Fanangamudi kesal dan mengatainya tak berguna Fanangamudi pun membayar polisi bernama Krishna dan timnya Yang disuruh untuk menghabisi Pakiri Krishna menjadikan kantor asosiasi tani sebagai kantor polisi sementara Dia bergerak cepat dan melacak kemana saja Pakiri sudah pergi Sedangkan Tamis sudah berhasil berkomunikasi lewat telegram dengan Pakiri dan lainnya Katanya dia sudah siap untuk misi mereka Balaji melaporkan kepada Fanangamudi Kalau orang-orang dari dua negara akan datang untuk menandatangani perjanjian Esoknya Fanangamudi pun bertemu dengan Parker Dia meminta 50% bayaran investasinya dalam bentuk kripto saja Agar tidak terdeteksi Perjanjian pun ditandatangani kedua belah pihak Dengan itu India dicual Krishna berhasil melacak di mana Pakiri dan timnya berada Tapi sekarang dia sudah di tempat lain Fanangamudi mengadakan konferensi pers di hadapan para warga Mengumumkan proyek pabrik biodiesel yang akan dia bangun Dia akan membayar 20 lak bagi lahan-lahan warga yang menyerahkan dokumen dan menyewanya selama 99 tahun Juga pabrik akan membuka lapangan kerja untuk 3.000 orang Katanya jika pemerintah menentangnya mereka sudah diberi izin untuk meminta bantuan polisi dan tentara Karena Fanangamudi, satu keluarga menjadi bertengkar dan berebut lahan Ayahnya tak mau memberikan lahannya pada Fanangamudi Dia dipaksa menandatangani dokumen Sedangkan ketiga anaknya berebut untuk mendapatkan lahan agar bisa disewakan kepada Fanangamudi Di sisi lain, keempat orang pemilik pabrik sadar kalau sebenarnya mereka dirugikan dengan pabrik biodiesel yang akan dibangun Dan diuntungkan dari proyek pertanian kolektif Pakiri yang dulu Maka mereka berempat pun bertemu dengan Pakiri Tapi mata mereka ditutup agar tahu tempat persembunyiannya Mereka menyampaikan kepada Pakiri kalau mereka akan dirugikan karena pabrik Fanangamudi akan mengambil semua keuntungan Kata Pakiri, pabrik mereka masih dibutuhkan namun kekuasaan harus berada di komite masyarakat Mereka berempat siap membantu apa saja Bagi Pakiri, mereka adalah buaya berduit yang berubah menurut situasi yang menguntungkan bagi mereka saja Jadi, tak perlu percaya kepada mereka Lagi-lagi Krishna berhasil melacak di mana Pakiri pernah berada Dia mulai melihat petunjuk yaitu tiang listrik telegraf Dia sadar di setiap tempat yang Pakiri singgahi ada tiang itu Maka dia mengikuti alurnya dan menemukan toko ayam milik Pakiri dulu Dia berhasil menemukan tamis di dalam situ Telegramnya pun disita dan akhirnya tamis ditangkap Setelah itu, gubuk dibakar sampai habis Aramugam, salah satu anggota Pakiri mengirim pesan telegraf lagi berisi informasi di mana mereka akan bertemu Namun tentunya yang menerima pesan itu adalah Krishna Tadinya mereka mau bertemu di Putagaram Namun Krishna mengirim pesan tipu kepada mereka kalau di sana banyak polisi Jadi bertemu di Dinjamala saja Untungnya Pakiri sadar kalau yang mengirim pesan itu bukan tamis karena ciri khasnya berbeda Pakiri bilang mereka akan bertemu di Dinjamala Tapi itu hanya untuk menjebak dan mengalihkan mereka saja Tesla mendapatkan informasi dari kamera 360 derajat yang dia taruh di dalam hiasan ikan di kantor asosiasi Dia mendapatkan bukti bahwa ada Kopra di sana dan Pakiri langsung mengenalinya Kepra adalah pembuat film yang Clara ceritakan padanya Dia pun akan menemui Clara Akhirnya dideklarasikan di desa Peruvayal bahwa petani sudah setuju untuk menjual tanahnya kepada perusahaan Fanangamudi Sedangkan Pakiri sedang menyamar Dia datang bersama Clara bertemu Chopra untuk syuting filmnya Namun tak lama setelah itu Pakiri menghajarnya dan memperlihatkan dirinya Tim Pakiri berhasil membawa kembali lokar berangkas dari asosiasi tani dengan diam-diam Para warga sedang mengantri panjang untuk memberikan lahannya pada perusahaan Fanangamudi Dan mendapatkan uang 20 lak untuk sehektare lahan Namun di tengah-tengah itu ada berita bahwa Fanangamudi melakukan tindakan curang Diperlihatkan juga video bukti di mana Chopra dan Fanangamudi sedang memalsukan perampokan di asosiasi tani Terungkap sudah kebenaran kalau Pakiri tidak bersalah dan masyarakat tertipu oleh editan CGI semata Setelah itu, berangkas asosiasi tani dikembalikan Pakiri membuka berangkas itu di depan semua warga Pakiri memberitahu kata sandi itu kepada semua warga Dia mengatur kata sandi berangkas itu dengan sangat rumit berdasarkan gabungan beberapa metode matematika Di sisi lain, Krishna baru sadar kalau dia dijebak Pakiri kembali berbicara di depan warga Parivayal memberikan edukasi tentang sistem inam dar lahan Akte yang tertulis di atas lembaga adalah buktinya Pakiri bilang, uang yang diberikan Fanangamudi belum seberapa Dan para petani bisa mendapatkan uang yang lebih dari kerja kerasnya sendiri dari pertanian kolektif Para warga pun tergerak untuk mengambil hak atas lahan mereka Dalam perjanjian yang dicual, hanyalahan saja yang berarti mereka masih bisa memanen Kini, warga bersatu untuk menentang Fanangamudi Sedangkan Fanangamudi mengerahkan polisi dan pasukannya untuk membunuh Pakiri Dan menyingkirkan siapapun yang mau memanen besok Krishna sudah kesal dengan Pakiri Kini dia akan mengincar keluarga dari teman-teman Pakiri Jadi kerusuhan di desa karena kebrutalan polisi Banyak warga yang ditembak mati Anak-anak yang ketakutan dan ceritan para ibu di mana-mana Semuanya untuk mencari Pakiri ada di mana Krishna hendak membunuh warga tak bersalah Namun atasannya menelfon untuk kembali ke markas karena pemilihan sudah dekat Dia frustasi mencari Pakiri Akhirnya Pakiri datang sendiri menghadap Krishna Namun saat Krishna menembak Pakiri, pelurunya sudah habis Pakiri pun menembak Krishna sampai mati Semua polisi pun hormat padanya Para polisi yang lain disuruh mengurus mayat Krishna dan segera pergi sebelum media datang Fanangamudi memutuskan untuk turun tangan Dia mengambil senapan dan pergi ke lahan panen Selagi para warga berbonong-bonong merusak rumahnya Saat ritual dijalankan untuk proyek Fanangamudi Semua berkumpul baik warga Peruvayal dan pekerja-pekerja Fanangamudi Fanangamudi mengancam para warga yang mau memanen di lahan yang katanya adalah miliknya Dia akan menembak satu warga yang protes Pakiri bilang kalau lahan itu adalah milik warga Bukan milik Pakiri Saat Fanangamudi mau menembak Pakiri Warga melindungi Pakiri dan bersiap menembak Fanangamudi Pakiri tanpa takut terus memperjuangkan hak petani yang sudah bekerja keras Mereka tidak akan diam lagi jika hanya dirampas Namun tak lama setelah itu, tubuh Fanangamudi sudah tercengkram dengan mesin kontraktor Tubuhnya dipisah menjadi dua di depan semua warga Lalu Pakiri naik ke mesin itu untuk mengumumkan kepada semua warga bahwa pertanian kolektif itu milik asosiasi tani dan asosiasi itu milik rakyat Sekarang Pakiri harus pergi karena diundang Serikat Pekerja Perkebunan Teh Nilgiri Para warga tak ingin Pakiri pergi Tapi Pakiri menyuruh mereka memilih pemimpin baru yang rela berkorban dan bekerja keras Mereka sudah meraih kesuksesan bersama dengan kerja keras mereka Dan disuruh untuk kembali bekerja Akhirnya Pakiri pun pamit dan meninggalkan veru vial Terima kasih buat kalian yang sudah support channel ini Jangan lupa tinggalkan like dan saran kalian di kolom komentar Sampai jumpa di alur cerita berikutnya Terima kasih